Intro Welcome back guys, jumpa kembali dengan saya Om Joko Kali ini pada edisi Auto Flash Kembali saya akan tampilkan sesuatu yang berbeda Dari pengalaman mobil saya sendiri Suzuki Karimun Wagon Air Tipe GEK tahun 2013 Yang mengalami kendala Presneling ke belakang Tidak bisa difungsikan Bersama praktisi otomotif Om Heru Dari Karimun Club Pengda Bekasi Atau KCB dan juga Jampeng Karimun Club Jepara Solusi yang begitu praktis, mudah Langsung bisa jitu Bagaimana keseruannya? Check it out Ya, jadi awalnya itu kita posisi di parkiran 2 hari Yang lalu kita pakai, tapi tiba-tiba kita mau keluar dari garasi Ini seperti loss gitu Jadi untuk mundurnya itu sepertinya loss Tidak bisa gitu Saya coba mundur Eh, malah yang terjadi maju Oke, saya bingung Saya diamkan dulu Lebih seakhir saya coba lagi juga sama Oke, lalu Saya coba share di grup Karimun Club Bekasi Di arahkan kepada Om Heru dan hari ini coba solusinya Oke, ini apa penyakitnya apa nih Om? Kunci seling yang buat gigi mundur Dua, empat mundur Lepas Om Lepas, itu memang seling itu untuk wagon air ya? Untuk kalau usia udah di atas lima tahun pasti rapuh Om Terus biasanya mesti ganti apa ya? Selingnya Om Ganti selingnya ya? Iya Tapi mudah-mudahan bisa di akal ini ya? Iya Om Oke, siap-siap Lalu itu Gak tahu diparkir saja tiba-tiba gak mau mundur Wah kita udah bingung aja nih Mana Kok lagi tutup nih masa HP-HPKM ini tutup mereka? Tanggal 21 baru buka Iya Lepas aja Lepas ya Terus di akalnya pakai apa nih Om? Ini Pakai persenter yang karet yang udah rapuh diganti dengan pakai selang 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 Oke Nah Terus diganjel gitu ya? Ada sepinya Oh ada sepinya Kalau buat karco buat sepi rem Kapas rem belakang Kapas rem belakang Kalau ini Belum ketemu Om Oh belum ketemu ya? Substitusinya pakai itu Om Oh iya iya Betul Ini buat ngunci tadi ya? Iya Biar gak lepas Dikadil pakai yang selang tadi? Yang selang untuk Kalau yang selang Ini Disini Ini ada perudamnya nih Ini udah hancur Ini udah hancur Nah diganti sama selang Oh iya iya Nah biar gak Gak bunyi kotak Gitu kan Nah Di dalam sini ada sepinya Terus baru pakai itu ya? Nah dikunci pakai ini Biar gak lepas Oh iya 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 Oke udah-udahan tuh Cek ceng nanti ya Oke ini Om Satu aja Oke Ini sekarang lagi mau proses untuk Pemasangan Pemasangan ya Oke Ini adalah salah satu cara mengatasi Untuk teman-teman pemilik wagon air Yang memang pada usia tertentu Di atas lima tahun ya Om ya Itu biasanya akan mengalami Apa ya istilahnya? Mengalami apa ya? Keausan kare Plastik Oh keausan plastik Untuk bagian Pusneleng ya? Iya Oke Sebenarnya bisa sih diganti juga Cuma harganya cukup lumayan ya Sekitar 400 ribuan ya Om Iya Jadi kita bisa diakali Satu set itu Satu set ya Ini diakali Ini pakai Tekniknya Om Heru Jadi kombinasi Pakai selang sama Sepi Kampas rem Karimun kotak Untuk karimun kotak Dicoba dipasang di bagun air ya Sepinya cuma Ini kok harganya cuma 5 ribu Nah Nah ini adalah info yang sangat menarik ya Karena kemungkinan akan mengalami hal seperti ini banyak ya Sudah menemukan Sudah menemukan 5 Di keempat 4 Dimatikan ini 5 ini Bagun air semua ya Ya Memang pada kondisi Di atas 5 tahun itu Pasti ada yang mesti diganti-ganti gini ya Iya dan usia pemakaian Apalagi kalau yang pakai Ini Om Tadak kasar Jadi memang kesempatannya juga Mesti lebih Lebih soft lah Makanya ya Masukin aja Yang ke pipa pengunci nya Pipa pengunci ya Tadi yang linknya selingnya tadi ya Itu ada batangnya Batang ke batangnya dulu Baru Selingnya Baru Sepinya Jadi nguncuknya double gitu ya Iya Lalu karetnya posisi dimana karet tadi Antara Di Antara Antara Di tengah-tengah ini Tengah-tengah ini Kalau Berarti kalau di tata itu Ada batangnya Kemudian Karet Karet Baru Ini Baru Apa itu namanya Selingnya Baru terakhir Kuncinya Oke Jadi ini memang Sepinya Punyanya Karpul Nah Kalangnya Agak besar Jadi mesti dilebarin dulu Lebarin dikit ya Ini Ntar ada kuncinya ini Supaya masuk ya Sudah dikunci Sudah kunci Langsung kunci Oh langsung kunci ya Ya sepi Masuk langsung kunci Mantap-mantapnya Masalah ya Ujungnya tuh begini Gijit Itu betul Baranya kecil tapi Fungsinya lalu ya Saya Kita akan coba Tes Masuk dikit Bapak Oke Oke Mantap nih Oke Kita coba ya Kita Terus 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 Udah kembali ke semula, thank you kayaknya bagus juga ya diatalin gitu, ternyata bisa, sangat lewat, cuma katanya penabuhan itu gak ada yang bisa, kita nanti tanya lagi tentang hal ini pada masarnya Om Heru ini adalah salah satu praktisi untuk otomotif di KCPS dan Jepara juga nih, Halo Om Heru, saya halo dulu, ya oke, hari ini kita berada di generasi Naskarmon, ada kendala kita, gak tau tiba-tiba itu persenaleng itu gak mau, gaginya gak mau mundur, ini gimana permasalahannya itu, sering muncul ini, silahkan Om Heru. Seling perpindahan kiri di gearbox, itu karena dia di belakang kipas radiator, tan terbuat dari plastik, makanya lebih cepat haus, dan dia pada saat kena jalan yang gak rata, dia lepas, lepas, nah di dalam sini ada, dia karet perdang, dan tadi memang posisinya lepas, udah lepas ya, jadi gak bisa mundur itu karena lepas itu, lalu caranya yang atasnya cuma ada dua, yang pertama yang kalau beli bagaimana, kalau beli, satu set seling perpindahan gigi, atas-bawah itu ya, atas-bawah, oh, ini langsung satu set ya, ada satu set, belinya itu di spare pack, satu set, gak bisa satu-an, oh gitu, ternyata bisa di akali, ya, teknisnya gimana nih, teknisnya yang di akali, biasanya karet perdangnya ini udah haus, dan udah rontok lah, nah, kita ada selang sekiranya berapa mili ya, untuk kecil, dipanasin, potong, dimasukin ke tuas yang penahan gigi di perseneleng, wah, dimasukin ya, yang pertama, ini isi karetnya dulu ya, karetnya dulu, karetnya dulu masukin, habis itu, selingnya, penahan selingnya tadi, masukin, udah, baru pengunci, pengunci sepi, ini pakai apa itu, ini saya nemuin di pengunci kampas rem karko, karimun kotak, jadi, pakai kargo ya, bisa, tapi harus di akali ya, jadi di akali, rada dilebaring sedikit, sesuai dengan rada kecil tuasnya, oh, jadi memang tuasnya itu agak lebar, jadi, pasti di perbesar lubangnya ya, iya, pakai tang jepit raksa, jadi sederhana lagi, baru masukin, tapi juga gak boleh terlalu longgar, ya, jangan longgar, masalahnya, jadi ada kunciannya, pas kunci di ujungnya itu ada selan sedikit aja, dia masuk gigit, masuk sini, ngigit, kerap, udah, udah kunci ya, jadi udah masuk, susah baliknya, jadi sebenarnya fungsi dia, selain penahan, juga disekaligus kunci ya, supaya si, apa itu, gak lepas, gak lepas, gak keluar, terus, pemasangannya, pemasangannya kira-kira kira, karena ini kan tempatnya agak ruwi, sebaiknya sih, lu pasang, dari bawah, dari bawah, dari kolong, di kolong tadi, ternyata lebih mudah, lebih mudah, lebih pasti ya, kalau dari atas, harus, nurunin, api, oh, mingkar dulu, kalau dari bawah, lebih gampang, lebih gampang tadi ya, oke, tadi terbukti juga, udah kita coba, ternyata oke juga, langsung bisa ya, oke, terima kasih Om Heru, terima kasih Om, terima kasih Om, oke, sahabat semuanya, bagus bukan, itulah tadi video kita, Bagaimana solusi Atau untuk mengatasi Kendala personal yang Sulit untuk digerakkan Ke belakang bersama Pakar otomotif kita Om Heru Semoga bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih kepada Om Heru Yang telah berkenan berbagi Pengalamannya tentang solusi Ini dan tak lupa Terima kasih tetap setia mendukung Karya kami dengan memberikan like Comment and subscribe See you guys